Halo, selamat datang kembali di channel Kunci Sehat. Sakit mata biasanya disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Penyebabnya pun cukup beragam, seperti paparan polusi udara, paparan sinar matahari yang berlebihan, paparan alergen, ataupun infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Sakit mata biasanya akan membaik dengan sendirinya dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Namun, gejala sakit mata yang mengganggu kenyamanan terkadang bisa membatasi aktivitas sehari-hari. Untuk meredakannya, ada beberapa cara alami dalam mengobati sakit mata yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Berikut kunci sehat telah merangkum dari berbagai sumber 9 Cara Mengobati Sakit Mata Secara Alami. 1. Kompres Hangat Cara mengobati sakit mata secara alami yang pertama adalah dengan menggunakan kompres air hangat. Penggunaan kompres hangat dapat mengatasi iritasi mata, mata merah, dan mata kering. Selain itu, kompres hangat juga bisa merelaksasi otot mata dan mengurangi nyeri pada mata. Cara menggunakannya ialah dengan merendam kain ke dalam air hangat. Lalu, lakukanlah kompres pada mata yang sedang sakit selama 15 hingga 30 menit. Lakukan cara tersebut sebanyak 2 hingga 3 kali sehari hingga sakit mata membaik. 2. Kompres Dingin Tidak jauh berbeda dengan kompres hangat, kompres dingin juga bisa digunakan untuk meredakan keluhan sakit mata. Melansi headline, kompres air dingin dapat meredakan ketidaknyamanan yang terkait dengan penyakit mata tertentu. Saat Anda melakukan kompres dingin di sekitar mata yang kemerahan, maka akan membantu mengatasi peradangan yang terjadi. Untuk menggunakannya, Anda hanya perlu memasukkan es batu ke dalam kain lembut atau merendam kain ke dalam air dingin. Setelah itu, tempelkan pada area mata yang kemerahan. Cara ini juga bisa membantu menyempitkan pembuluh darah mata sehingga dapat meredakan kemerahan. 3. Kantung teh Kandungan antioksidan dalam teh seperti teh hijau, teh hitam, ataupun teh chamomile dipercaya dapat meredakan keluhan pada mata seperti mata bengkak, kering, dan mata merah. Dikutip dari Times of India, sifat anti-inflammasi dan menyejukkan yang kuat dari kantung teh hijau ampuh meredakan peradangan dan mengurangi pembengkakan pada mata. Selain itu, teh mengandung flavonoid dan tanin yang dapat meredakan mata merah. Caranya, Anda dapat memasukkan kantung teh ke dalam lemari pendingin. Setelah itu, gunakan kantung teh itu sebagai masker selama 15 hingga 30 menit. 4. Mentimun Cara mengobati sakit mata secara alami selanjutnya adalah dengan menggunakan mentimun. Tidak hanya dijadikan sebagai lalapan makanan, mentimun juga mengandung antibakteri yang dapat membantu mengurangi sakit mata. Selain itu, mentimun dapat memberikan efek yang menenangkan pada mata yang bisa mengurangi kemerahan yang terjadi. Caranya, Anda dapat mengiris tipis mentimun yang sudah didinginkan, lalu tempelkan pada area mata yang sakit. Kemudian, diamkan selama 10 menit dan bilas dengan air bersih. 5. Selain atau air garam Selain atau air garam adalah obat alami yang sudah teruji untuk mengobati infeksi pada mata. Hal itu karena garam memiliki sifat antibakteri yang dapat melawan kuman penyebab infeksi pada mata. Air garam juga baik digunakan untuk membersihkan mata dan mengatasi mata kering. Untuk menggunakan larutan selain, Anda bisa meneteskan beberapa tetes larutan selain pada mata yang sakit sebanyak 3 hingga 4 kali sehari. Lalu bersihkan mata dengan tisu. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan air garam dengan cara mencampurkan 1 sendok teh garam ke dalam setengah liter air matang dingin. Lalu celupkan kapas dan usap mata Anda dari ujung sudut ke arah hidung. Lakukanlah hal ini beberapa kali sampai iritasi pada mata meredah. 6. Air mawar Cara mengobati sakit mata secara alami lainnya adalah dengan menggunakan air sari bunga mawar. Air sari bunga mawar dapat digunakan untuk membersihkan mata. Anda bisa melakukan cara tersebut sebanyak 3 kali dalam sehari. 7. Lidah buaya Lidah buaya dapat menjadi salah satu tanaman herbal yang bisa membantu meredakan mata merah. Caranya, Anda dapat membelah lidah buaya menjadi dua bagian untuk dijadikannya masker pada mata. Untuk hasil yang lebih optimal, Anda juga bisa memasukkan lidah buaya ke dalam lemari pendingin untuk memberikan efek dingin pada saat digunakan. 8. Susu murni Susu murni ternyata bermanfaat untuk mengobati sakit mata akibat alergi atau iritasi debu. Cara menggunakannya, Anda hanya perlu menetesi susu murni pada kapas. Untuk dijadikan alat kompres pada mata, setelah itu diamkan selama beberapa saat dan ulangi cara ini secara rutin. 9. Madu Cara alami selanjutnya untuk mengobati sakit mata adalah dengan menggunakan madu. Madu ternyata cukup ampuh untuk mengatasi sakit mata belekan. Caranya, Anda hanya perlu membersihkan mata dengan kapas. Setelah itu, oleskan madu pada mata yang sudah dibasahi air hangat. Agar mendapat hasil yang lebih maksimal, Anda dapat melakukan cara ini secara rutin sebanyak 2 hingga 3 kali sehari, hingga belek di mata menghilang. Itulah tadi 9 cara mengobati sakit mata secara alami. Selain menggunakan obat sakit mata alami, pola hidup baik juga bisa menyembuhkan sakit mata. Saat Anda sakit mata, hindari menyentuh atau menggosok mata. Gunakan kecamata hitam saat di luar ruangan, minum air yang cukup, tidur yang cukup, dan alihkan pandangan dari layar gadget setiap 20 menit sekali. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam kunci sehat! Terima kasih telah menonton!